Hai, selamat datang kembali ke channel youtube saya, it's time for speak up Wow, aku di hari yang sama kedatangan beberapa tamu yang langsung datang ke Malang yang Jajo dari Jakarta ya mas ya Nah, jadi sama seperti mas Adi tadi, coba kenalin diri kamu dulu Oh iya, ya perkenalkan nama saya Ruli, Ruli Winata, panggilannya Ruli Saya adalah program officer di jaringan Indonesia Positif Nah, oke, mas Ruli ya, aku panggilnya mas Ruli ya Oke, mas Ruli, kita langsung aja ya ngebahas ya Jadi mas Ruli ini adalah seorang pria gentleman ya menurut aku Karena dia siap, apa ya Dia menikah dengan seorang wanita yang dia tahu istrinya itu orang dengan HIV AIDS Kan berarti, apa waktu kamu menikahi dia ini, istrinya istri kamu ini Gimana mas awalnya mas, kamu gak takut ada resiko ada penularan atau apa gitu Kalau untuk awalnya sih, justru saya tahu ya Dia saat itu statusnya sudah seorang odif Namun, kadang rasa cinta atau saya mengalahkan segalanya Mengalahkan segalanya, jadi gak popos gitu Iya, tapi saya juga harus ada tindakan preventif Di mana saya harus cari tahu seperti apa sih menikah dengan seorang odif Jadi saat itu saya menemui seorang profesor di sebuah rumah sakit di Jakarta Dan mendapat banyak edukasi Bagaimana penularan, apa kan penularan HIV ini sendiri Kemudian mereka juga memberi tahu ke saya dan mengedukasi Kalau jika ingin punya anak pun Juga ada beberapa persyaratannya Di antaranya Sudah running untuk ARV-nya Running ARV itu apa? Sudah minum obat Jadi harus konsisten Iya, harus konsisten dengan obatnya Kemudian untuk VL-nya atau viral load-nya Jumlah virus Itu sudah tidak terdeteksi Kemudian CD4-nya juga pun Saat itu sudah di atas 350 kebetulannya Saat itu ya tahun 2008 lah Jadi kemudian saya pun langsung program untuk memiliki keturunan Itu pun terus kita kontrol rutin Ke dokter, ke rumah sakit Dan ya Alhamdulillah dengan ada program PMTCT saat itu Prevention Mother to Child Transmission Penjagaan penularan dari ibu ke anak Alhamdulillah hingga hari ini sih Ketiga anak saya Tiga anaknya? Ini tahun berapa mas? 2008 2008 Berarti sudah Paling besar Jalan 12 tahun Jalan, berarti anaknya paling besar umur Paling besar itu umur 11 tahun Wah sampai tiga anaknya ya Luar biasa dan semuanya negatif Alhamdulillah Semuanya negatif luar biasa sekali Jadi kamu sudah tahu resikonya Tapi kamu masih terus ya mas Yair? Ya saat itu juga saya banyak menginfokan Mengindukasi teman-teman yang Mau menikah Sesama, ada yang bukan sesama Odif ya Ada yang bukan sesama Odif gitu Kemudian anak sesama Odif bisa lho Kalau kita tuh punya keturunan Yang negatif? Namun negatif Oke Selama menjaga pola hidup sehatnya juga Kemudian menjaga pretensi atau adherence untuk minum obatnya Kepatuhan minum obatnya Seperti itu Oke, yang penting kita konsisten lah ya Iya Oke, by the way Di tahun-tahun sebelas mungkin yang Berapa tahun yang lalu itu kan Pandangan masyarakat terhadap orang dengan HIV AIDS kan agak sedikit jelek ya Bukan agak ya Mungkin memang pandangannya udah takut gitu ya Kayak parno gitu Nah, saat kamu udah jatuh cinta sama istri kamu Ada gejolak gak di antara diri kamu Dan juga pro kontra di keluarga itu gimana? Awalnya di keluarga ada Di keluarga itu awalnya ada Namun Saya pun juga sudah mendapat masukan dari dokter Untuk mengedukasi keluarga saya sendiri Nah Memang tidak mudah Dan tidak cepat juga Untuk bisa mengedukasi satu keluarga besar Namun alhamdulillah Yang awalnya mereka untuk salaman juga takut Kita datang punya gelas sendiri-sendiri Sampai segitunya ya Itu mentalnya gimana sih istri itu? Pas tau kayak gitu Dia juga udah tau resikonya Jadi saya juga Ya tetap untuk memberi dia support Semangat Tapi untuk keluarga ini Maksudnya orang tua saya sendiri sih Udah paham Mungkin ke keluarga besarnya aja Kemudian ya alhamdulillah Saat ini ya setiap ketemu ya Perlukan Ataupun ya Saling suap sih gak masalah gitu loh Suap-suap-suap-suap Jadi udah Itu ya udah biasa ya Apalagi udah berapa tahun Dan gak ada Indikasi penularan itu ya Betul Lebih cepetan Corona Kayaknya sekarang penularannya Nah itu lebih mengeri saya Lebih cepet ya kalau Corona Ya oke By the way Oke deh Saran kamu deh buat teman-teman Supaya Tidak menjauhi Orang-orang dengan HIV Atau Apa berpikiran jelek lah Ya kalau saran saya HIV itu tidak mudah untuk menular Jadi bukan jauhi orangnya Hanya kita bisa Menjaga agar tidak Terpapar virus itu Dengan kita mendapat edukasi Terkait HIV itu sendiri Dari penularannya itu yang tidak Segampang ya saat ini Corona By the way mas Kalau kita ngebahas soal itu ya Sampai sejauh ini Peran pemerintah untuk orang-orang Tengah naib Kalau peran pemerintah Sampai saat ini Hingga saat ini ya Yang Saat ini lagi Kita percoba perjuangan adalah Kelangkaan obat ya Sudah mulai langkah ya Ya obat tersebut juga sudah mulai langkah di awal tahun Kelangkaan HIV Kemudian ditambah lagi pandemi Sehingga juga Dari Kita dapat masukkan ya Dari teman-teman di daerah pun Bilayanan seperti terlihat Di nomor 2 kan dulu Padahal kalau bisa dibilang sama-sama pandemi Namun mungkin Corona saat ini menjadi satu prioritas Seperti itu Tapi kalau sampai mereka telat sehari aja emang aman Orang odif kalau tidak mengkonsumsi Pilnya Apa ARV itu Oh iya Kalau untuk tidak mengkonsumsi Itu Telat lah gitu Jangan Makanya ada kepatuhan Aderance dari minum ARV-nya itu Obatnya itu harus diminum tepat waktu Atau Virusnya itu akan menjadi resisten terhadap obat Sehingga akan mengganti regimen obat Ataupun Regimen itu kayak Tingkatan obatnya lah Dosisnya naik gitu ya Ya kurang lebih seperti itu Oke Jadi bahaya juga ya Sangat bahaya Itu akan berpengaruh sekali dengan daya tahan tubuh dia Saat dia sudah tidak minum Itu kalau telat sehari gitu Iya Setelah sehari atau dia tidak teratur lah Dia minum tiap hari Tapi kadang harusnya jam 10 Dia minum kadang jam 1 Besok jam 3 Jadi konsisten Konsisten tuh gak hanya konsisten hari ya Bukan Dari waktunya Dari jamnya Seperti itu Jadi Misalnya dia minum jam 10 pagi Jam 10 malamnya minum lagi Seperti itu Oke guys Jadi waduh ya Luar biasa juga ya Konsistennya Hidup disiplin banget ya Kalau saya bisa telat jam Itu juga berbahaya ya Sangat Sangat berbahaya Otomatis akan jadi resisten di Virusnya itu sendiri Dan membuat daya tahan tubuh dia menurun Saat daya tahan tubuh dia menurun Dokter akan mengganti obat Untuk yang mana Nah tapi saat penggantian obat itu sendiri Atau prosesnya itu Kadang cocok kadang tidak Saat tidak cocok biasa Ada timbul efek-efek samping Seperti mungkin Stephen Johnson Agak gosong seperti itu Oke Stephen Johnson Nama penyakit itu Alergi obat Aku pikir nama orang gitu Stephen Johnson Oke itu berarti Jadi muncul gosong-gosong di tubuhnya Iya Jadi ada penyesuaian Setiap obat Sama halnya kayak obat-obat yang lain sih Selalu ada penyesuaian cocoknya atau tidak Jadi seperti itu Dan itu seumur hidup ya Luar biasa Iya seumur hidup Ini berarti memang mereka tuh Butuh support ya Jangan sampai dibully loh ya Bayangin aja Bayangin aja harus konsisten jam Dan konsisten hari Untuk minum obat Terus juga harus Kadang mindsetnya Orang terhadap para Orang dengan HIV AIDS ini Yang Akademik Alah ini orang-orang yang Suka seks bebas Suka jarum narkoba Atau ini Narkobaan Oh kayak gitu Nah mendingan Kita harus merubah mindset kita Jangan menjauhi orang-orang dengan HIV AIDS Karena Udah beban mentalnya Seperti itu Ya kan ya Terus harus konsisten Terus Sebenarnya serba salah loh ya Orang-orang dengan HIV AIDS itu Kalau mereka mau meningkah Karena mereka takut Semenu lari di kemudian hari Pasangnya Iya banyak juga teman-teman Terkendala saat mau meningkah Tapi untuk open status Takut tidak diterima Kemudian pernikahan batal Memang harus dituntut satu keterbukaan Tapi juga Untuk menjadi terbuka itu Kita harus punya mental Oh harus mentalnya harus kuat banget Betul Kalau enggak aduh gila ya Oke berarti ini Pemerintah untuk tahun ini Harapannya untuk pemerintah ini Jangan sampai menyetop gitu ya Bukan menyetop Bisa menjamin Bahwa stok ARV akan selalu ada Akan selalu ada Seperti itu Karena kan penyakit di Indonesia Kan gak hanya Corona ya guys Betul Betul Iya oke Corona itu memang harus segera Diselesaikan Karena kan memang penyebarannya yang sangat cepat Tapi juga jangan sampai Melupakan penyakit-penyakit yang lainnya Jangan sampai Indonesia ini Meninggal bukan hanya karena Corona Tapi juga meninggal karena HIV AIDS mungkin Atau karena DPD Karena kurangnya perhatian dari para tim medis Jangan sampai dimakan Oke ini aku makasih banyak ya Untuk collabnya hari ini Ini informatif banget Saya juga dikasih kesempatan untuk bisa Oh iya dong harus pick up dong Apalagi Mas ini Apa tadi? Mas Ruli Apalagi Mas Ruli ini Bagi aku udah gentleman banget ya Karena udah mau menerima wanita Dengan HIV AIDS Jadi kan udah tau resikonya nanti seperti apa Jadi udah Harus pick up Ini harus yang dicontoh oleh orang-orang yang Sedang jatuh cinta Kalian mungkin harus mencintai Tapi juga butuh nalar juga Jadi Kalau kalian jatuh cinta dengan orang yang dengan HIV Bukan berarti kalian harus menjauh Tapi carilah Cari tau solusinya apa Betul Ada peluang gak untuk diteruskan? Betul sekali Oke Sekali lagi makasih ya Mas ya Oke guys Jangan lupa buat yang belum subscribe channel Youtube Paku Buat subscribe Like, comment, and share Dan yang belum mengaktifkan tombol lonceng Segeralah aktifkan ya Supaya kalian bisa Ting ting Ya bener ting ting Supaya kalian bisa selalu dapat informasi terbaru dari channel Speak Up Dan sekali lagi Jangan takut untuk berbicara Karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia It's time for Speak Up Bye bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!